Saudara mantan Ketua BPK, Hadi Purnomo, menjadi lulusan terbaik doktoral dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Dalam wisudanya, Hadi Purnomo juga dianugerahi piagam dari Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai doktor hukum pertama yang melakukan uji publik disertasi yang dihadiri lebih dari 1.500 peserta. Bertepatan dengan ulang tahun yang ke-25, Rabu pagi, Universitas Pelita Harapan menggelar acara wisuda, sekaligus pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik, mulai dari lulusan sarjana, pasca sarjana, dan lulusan doktoral. Salah satu lulusan terbaik yang diwisuda hari ini adalah mantan Ketua BPK, Hadi Purnomo. Pria yang juga pernah menjabat sebagai dirjen pajak itu, menjadi lulusan terbaik doktor hukum dengan indeks prestasi kumulatif 4.00 dan mendapat predikat summa kum laut. Tidak hanya itu, Hadi Purnomo yang kini berusia 75 tahun juga dianugerahi piagam dari Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai doktor hukum pertama di Indonesia, bahkan di dunia, yang melakukan uji publik disertasi yang dihadiri lebih dari 1.500 peserta sebelum melakukan sidang terbuka. Hari ini kembali adalah rekod dunia, karena dokter Hadi Purnomo telah menempuh atau telah lulus ujian untuk memperoleh gelar doktor dengan bukan seperti lasemnya, tetapi dua kali sebelum, jadi dua kali sebelum sidang terbuka. Jadi sebetulnya tiga kali kan, tapi dua kali sebelumnya itu sudah mempertahankan disertasinya dengan dihadiri tidak kurang dari 1.500 orang. Hadi Purnomo mendapat gelar lulusan terbaik doktoral di usianya yang tak lagi muda, yakni 75 tahun. Motivasinya untuk melanjutkan studi S3, yaitu untuk membuktikan metode yang ia kembangkan secara akademik. Ia berharap hasil penelitiannya bisa mencegah tindak pidana korupsi dan menjadi solusi untuk melunasi utang negara. Kami ganti intinya, sampai sekarang pun kami selalu uji publik. Uji publik yang sampai sekarang sudah sampai ke 12 kali, ke DPR tiga kali, ke Banggar sekali, dan semua neferitas kami datangin untuk tampil untuk kita uji. Karena disertasi saya ini, saya yakin bahwa bisa memecahkan masalah yang sekarang sedang ribut, yaitu pencegahan korupsi dan membayar semua utang negara. Ini mampu, disertasiannya. Dan kami buktikan. Dan kami telah laksanakan 2001 sampai 2005, dan hasilnya cukup memuaskan. Walaupun payung hukumnya belum sekuat sekarang. Kita mengadakan wisuda untuk mereka-mereka dengan IPK tertinggi. Dan salah satu IPK yang tertinggi itu adalah Pak Adi Purnomo. Itu mantan dirijan pajak, mantan ketua IPK. Beliau luar biasa, memberi inspirasi kepada anak-anak muda pada umur beliau. Itu betul-betul mengembangkan pemikiran yang terkait dengan tentunya perpajakan dan soal keuangan. Waktu ujian, itu mereka, beliau luar biasa. Ya, bisa dihadiri oleh 1.500 orang, walaupun online. Universitas Pelita Harapan atau UPH juga dianugerahi piagam dari Museum Rekor Indonesia Muri sebagai perguruan tinggi pertama yang menyelenggarakan uji publik disertasi yang dihadiri lebih dari 1.500 peserta. Prestasi Hadi Purnomo pun diapresiasi Rektor UPH karena bisa menginspirasi kaum muda untuk terus mentut ilmu tanpa memandang usia. Tia Anissa dan Hasto Aji melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!